Halo sahabat youtube semuanya Kembali lagi di channel saya Daimelor Tamba Saya disini akan meliput perkembangan Koyek Kerna Cepat Jakarta Bandung Dan Penasaran saya sekarang ada dimana Sebelumnya teman teman like dan subscribe Dulu di bawah Tekan tanda belnya agar teman teman Semuanya mendapatkan notifikasi selanjutnya Oke guys Ini saya sedang berada di Dekat terowongan Ini adalah potongan-potongannya Ini terowongan berapa ya Ini adalah terowongan 8 guys Terowongan 8 Setelah wali ini langsung kesini Ini terowongan 8 Menembus 2000 2000 sekian meter Lebih daripada 2 km Namun Di terowongan 8 Ini untuk inletnya ini Sampai 1 kg lebih Dia dipotong ya Dia ada potongan Lalu Seperti ruang udara begitu Karena memang posisi gunungnya Semakin rendah Lalu dipotong Sebagai ruang udara begitu Dan ini Infonya yang saya dapatkan Sudah Mencapai 700 meter 300 meter lagi Maka dia akan tembus Rotoletnya 8 Setelah itu akan dilanjutkan lagi Ada lagi Terowongan berikutnya Sekian 100 meter Sampai Hingga mencapai 2000 Namun totalnya dikatakan Ini semuanya 2000 2000an meter 2 kg lah Sampai tembus ke Cirangrang Nah ini sekarang kan saya ada di Palengseran ini Palengseran Daerah Walini juga Daerah kebun Nusantara 8 Walini Setelah terowongan Walini Barulah ini Terowongan Palengseran Terowongan 8 Tuh teman-teman bisa lihat Pamplitnya disana ya Terowongan 8 Ini sudah dikerjakan 700 meter 300 meter lagi Akan tembus Dan ini Bagian potongan-potongan Bisa teman-teman lihat Seperti ini Seperti ini Seperti ini Terowongan 8 Yang ada di Palengseran Sudah 700 meter Oke kita lihat kesana ya Ikuti terus Jangan lupa Like dan Subscribe Di bawah Komen Karena dukungan teman-teman semuanya Sangat saya butuhkan Untuk mengembangkan channel ini Jangan lupa Like Comment Subscribe Jika teman-teman semuanya Suka Bagikan video ini Oke Nah ini Kita sudah berada Di bidetnya ya Bidetnya masuk Di bawah 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 Demanya Plik Bukan Tidak Atau Main Pakai Exha-pator Di Hamer Ya Saya Tidak masuk Karena Sebenarnya Jam Sekarang Tidak sedang Tidak Satu lagi Area Kerja saya Bukan Area Kerja saya Ada di Bagai Saya Tidak karena teman-teman dibutuhkan informasi ini perkembangan proyek yang tercepat jangka dapat ini dia inlet dan outletnya itu ada di cirangrang yang bisa digentur kecamatan cikalong wetan ini di kecamatan cikalong wetan kita lihat teman-teman yang bisa saya berikan potongan-potongan daripada perowongannya ini lokasi untuk outlet perowongan delapan inletnya dari cirangrang eh dari paling seran dan outletnya ada di cirangrang sini nah ini nah ini lokasinya saat ini akan ada pengalihan jalan lintas ini nah saya beritahu kan ini saya berada di lokasi cirangrang untuk outletnya perowongan delapan ya jadi perowongan ini jadi perowongan ini nanti akan melewati jalur lintas ya lintas bandung jalan lintas ya biasa jalur jalan tercahulu sebelum adanya tol ini yang ditutup di sebelah sana ini di belakang ini adalah jalan ya jalan lintas nah bantung perowongan perowongan dan di belakang sini tempatnya nanti untuk pintu keluar perowongan delapan outlet dan informasinya jalan utama ini nanti akan dipindah keseberangnya lintas jadi itu digeser karena dikhawatirkan nanti lorongan dikerjakan lintas karena selalu dibalui mobil jadi dia akan digalihkan mungkin akan dibuat jembatan tepore jadi tidak tahu seperti apa nanti kita kita lihat terus berkembangannya tapi nanti saya tunjukin katanya mau dipindahkan jalannya keseberang lintas digeser sekitar ada 50 meter dari jalan yang biasanya gitu oke teman ikuti terus nah ini sudah mulai ada persiapan-persiapan ya untuk pengapuran untuk membenteng terlebih dahulu sisi kanan dan kiri untuk terowongan tersebut jadi di belakang saya ini juga ah ini si koreng saya ya untuk membenteng sisi kanan dan kiri yang akan dijadikan terowongan nanti pintu keluar terowongan jadi di belakang itu ini sudah mulai berjalan-perjalan sedikit untuk persiapan-persiapan ini di belakang ini yang akan jadi pintu pintu keluar outlet perowongan 8 oke teman-teman ikuti nanti saya tunjukin pengalihan jalan yang tadi saya sebutkan oke oke ya teman-teman yang infonya jalan itu akan ditarik lurus ke sini tarik lurus gak tahu seperti apa sketsa pekerjaannya tapi infonya seperti itu bahkan di di sana di dalam ini kan gudang nih nah dalam gudang sini ini sudah ada sketsa garis begitu garis lurus untuk pembuatan pengalihan jalan lintas ini gitu namun gak tahu pastinya seperti apa mungkin nanti akan berkembang lah setelah satu atau dua bulan ke depan pasti akan kelihatan perkembangannya nanti saya akan liput liput lagi namun mungkin teman-teman banyak yang penasaran jika melintas dari sini ini ada apa di jalan lintas ini sebenarnya yang biasa kita lihat seperti di Gado Bangkong atau di di daerah jempakas ini kan dia kalau kalau memang dia ini jembatan elepatnya dia langsung paling langsung dibor nanti buat pilar fondasi untuk untuk ini untuk jembatan kan yang banyak orang bilang itu se simpang apa itu namanya simpang susun katanya gitu jadi penyeberangan gitu nah tapi disini karena proyeknya terowongan kalau gak salah katanya pas pintu terowongan itu ada di dekat pohon itu ada dekat pohon itu dan menuju ke sana terowongannya begitu itu jadi agar tidak begitu mengganggu aktivitas pekerjaan penggalian terowongan maka jalan itu akan dialihkan ke sini di alihkan ke sini ke arah gudang sini lalu tembus ke sana karena memang di sini jalannya berkelok-kelok berbelok-belok nah ini di alihkan ke dalam sono ya dan kita lihat kalau kondisi gudang di sana ada di garis putih ditabur seperti pasir putih sebagai sketsa begitu lah mungkin sketsa ini nanti bakal kita buat jalan pengalihan jalan lintas mungkin begitu jadi ada garis putih seperti sketsa aja dan sewaktu saya bekerja di gudang ini juga memang banyak tim surveyor dan petinggi-petinggi pesan kina ini juga mensurvey ini nah ini garis putih ini akan diluruskan terus kesana karena sekitar 100 meter kesana itu sudah memang jalan lintas cuman dia berbelok-belok nah ini dia akan dilanjutin kesini infonya begitu teman-teman nanti nanti sebulan atau dua bulan kemudian pasti sangat terlihat perkembangannya maka akan saya liput kembali untuk kejelasannya nanti seperti apa ini hanya seperti gambaran aja dalam video ini seperti gambaran aja nanti akan saya buat lebih detailnya lagi infonya seperti apa oke teman-teman jangan lupa jangan lupa dukung terus channel ini ya agar terus berkembang like subscribe nah ini ini teman-teman lagi proses menentukan titik-titik dimana jalan ini akan dihalihkan atau seperti apa sudah berlangsung ke dreor ya oke teman-teman Yang dapat saya berikan infonya Di sekitar Cirangrang ini Desa Cigentur Kejamatan Cikalong Wetan Kejamatan Cikalong Wetan Bandung Barat Oke Jangan lupa dukung terus channel ini teman Like dan subscribe Bantu berkembang channel ini Terima kasih